Selamat menikmati Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Alah Bapak yang maha kuasa, alah yang maha mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Engkau tahu seluruh isi hati kami bahkan sebelum kami mengatakannya kepadamu Bapak, kami bersyukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik Buat setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan baik Dan buat semua orang terkasih yang masih ada di sekeliling kami Berkatilah keluarga kami dengan kasih, pengampunan, dan pemulihan Berkatilah pekerjaan kami sehingga melalui pekerjaan kami namamu dimuliakan Ya Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Kami memohon kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit Berikanlah pemulihan dan kesehatan yang sempurna bagi setiap saudara-saudara kami Terima kasih Bapak Kami juga berdoa memohon kekuatan dan pertolongan bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah Kiranya engkau menerangi hati setiap orang agar bisa belajar sesuatu dari setiap masalah yang dihadapinya Kiranya engkau membentuk dan mengubahkan setiap orang seturut rencana dan kandakmu yang baik dan sempurna Terima kasih Bapak Saat ini kami sudah siap untuk masuk dalam saat edu Berkatilah kami dengan makanan sorgawi yang akan mengenyangkan roh dan jiwa kami Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti apa yang akan kami dengarkan Terima kasih Bapak buat kasih dan anugerahmu yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Malam ini sebagian dari kita baru saja pulang dari pekerjaan yang sedang bersiap-siap untuk bersatedu Untuk kemudian beristirahat Namun sebagian orang lainnya pulang dari tempat kerja dengan membawa pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah Perkembangan dunia saat ini menuntut orang untuk mencurahkan Sebagian besar waktunya bagi pekerjaan Perkembangan dunia juga menekan orang untuk terburu-buru menyelesaikan satu pekerjaan agar bisa menyelesaikan pekerjaan lainnya Namun apabila kita membaca seluruh kisah kehidupan Tuhan Yesus Di Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah terburu-buru pergi kemanapun Biasanya ia selalu berjalan kaki kemana-mana Pengecualian adalah saat ia naik ke perahu atau naik ke ledai saat memasuki kota Yerusalem Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sabar Ia tidak terburu-buru dalam segala sesuatu yang ia lakukan Karena ia mengetahui persis waktu yang tepat untuk segala sesuatunya Pada saat kita sedang menghadapi ujian kehidupan Kadangkala kita ingin cepat-cepat bisa menyelesaikannya Tetapi dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Tuhan tidak menargetkan waktu bagi kita untuk cepat-cepat menyelesaikan ujian kehidupan kita Karena tujuan Tuhan bukanlah agar kita cepat menyelesaikannya Melainkan agar kita belajar sesuatu dari ujian kehidupan itu Tuhan bersabar dengan kita Seperti seorang bapak yang bersabar dengan anaknya yang sedang belajar berjalan Terburu-buru dalam segala sesuatu yang kita lakukan Hanya akan membuat kita kehilangan sesuatu dan mengacaukan sesuatu Kita harus belajar bersabar Dengan meneladani kesabaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Tuhan juga bersabar dengan kita saat kita harus mengulang-ulang ujian kehidupan Sebelum kita dapat belajar sesuatu dari ujian itu dan lulus daripadanya Namun seringkali respon kitalah yang membuat kita lambat dalam pembelajaran kita Sehingga satu ujian belum diselesaikan sudah muncul ujian lainnya Itulah sebabnya banyak orang merasa dikepung oleh masalah yang berdatangan ke dalam hidupnya Karena ia lambat dalam pembelajarannya Meskipun ada juga kasus-kasus khusus seperti yang terjadi pada Ayub Dimana ia mengalami semua masalah datang kepadanya dalam waktu satu hari Umumnya saat kita sedang menghadapi satu ujian kehidupan Tuhan ingin kita berfokus untuk belajar sesuatu dari ujian itu Cobalah perhatikan Dalam ujian-ujian yang sedang kita alami Biasanya ada satu ujian yang paling besar dan berat Misalnya dalam hal pernikahan atau pekerjaan atau keuangan Ujian itu biasanya adalah pembelajaran yang paling berharga bagi kita Melalui ujian yang paling besar dan berat itulah Biasanya kita akan diubahkan Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah renungan malam ini Semoga kita semua belajar untuk bersabar dalam proses ujian kehidupan yang kita alami Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat mengenai pelajaran di balik ujian itu Sehingga kita bisa merespon dengan benar dan cepat lulus dalam ujian itu Sekali lagi Tuhan tidak terburu-buru dalam segala sesuatu yang dilakukannya Tujuannya jauh lebih berharga daripada waktu penyelesaian ujian Karena tujuannya adalah pembentukan karakter kita Saudaraku mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini Ala Bapak yang menjadi sumber pengharapan kami Terima kasih buat berkat firmanmu malam ini Firmanmu telah menguatkan kami untuk bersabar menjalani ujian kehidupan kami Kami berdoa bukan agar kami cepat menyelesaikannya Melainkan agar kami cepat belajar sesuatu daripadanya Sehingga otomatis kami bisa lulus dari ujian itu Berikanlah kami hati yang peka dan bisa mengerti Apa yang engkau ingin kami pelajari melalui semua yang terjadi dalam hidup kami Terima kasih Bapak Malam ini saat kami beristirahat Berikanlah kami tidur yang tenang Dilingkupi dengan damai sejahteramu Biarlah kami menikmati tidur yang tenang dan menyehatkan tubuh kami Kiranya istirahat kami malam ini Akan membuat kami merasa segar Dan memiliki kekuatan yang baru saat kami bangun besok pagi Ya Bapak Dalam kasih kami bagi Indonesia Kami berdoa memohon kesejahteraan dan perlindungan bagi bangsa kami Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam dan segala sesuatu yang jahat Dan berikanlah keamanan di seluruh penjuru negeri Berkatilah rakyat Indonesia dengan hati yang penuh toleransi Sehingga menciptakan persatuan dan kesatuan yang kokoh di negeri ini Berikanlah Indonesia para pemimpin yang hatinya memiliki rasa takut dan hormat akan engkau Kiranya para pemimpin Indonesia Memerintah dengan jujur dan hikmat yang darimu Terima kasih Bapak Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih dan kuasamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton!